Intro Gubernur Aceh Nova Iryansyah mengikuti rapat koordinasi perluasan pemanfaatan bela atau belanja langsung pengadaan dalam rangka pencegahan korupsi pengadaan yang digelar secara virtual oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Jumat 7 Mei 2021. Rapat tersebut diikuti oleh seluruh gubernur dan kepala UKPBJ pemerintah provinsi di seluruh Indonesia. Ada pun kegiatan tersebut diisi oleh tiga narasumber yaitu Ketua KPK Firly Bahuri, Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah, LKPP, Pahala Nainggola, dan Menteri Kooperasi dan UKM Republik Indonesia, Teten Mas Duki. Bela Pengadaan adalah aplikasi yang memudahkan pemerintah daerah dalam pengadaan barang secara daring sehingga lebih terbuka dan mudah dipantau. Bela Pengadaan merupakan program Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah yang bekerja sama dengan sejumlah marketplace atau pasar online yang memudahkan belanja pemerintah di bawah 50 juta rupiah serta mendorong pertumbuhan usaha mikro dan kecil UMK lokal. Oleh sebab itu, LKPP mendorong pemerintah daerah untuk mengaplikasikan pemanfaatan teknologi yang telah disediakan dalam pengadaan barang yang dibutuhkan. Ketua KPK Republik Indonesia, Firly Bahuri mengatakan penjagaan korupsi merupakan aksi yang harus dilakukan oleh seluruh elemen bangsa untuk mewujudkan kehidupan negeri yang sejahtera dan bersih. Namun demikian, aksi tersebut terkadang sulit diwujudkan karena kurangnya kesadaran dari pimpinan daerah. Firly menilai, maraknya kasus korupsi tidak terlepas dari sistem yang buruk yang selama ini terus terjadi. Termasuk diantaranya sistem dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah selama ini.